Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adelina Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian Gimana caranya untuk mempercepat peninjauan monetisasi cuma 2 hari So, kalau buat kalian penasaran, stay tune terus ya Sebelum aku menjelaskan lebih jauh, aku pengen kasih tau dulu informasi terkait dengan peninjauan Youtube Atau peninjauan monetisasi yang aku ketahui dari peraturan Youtube yang pernah aku baca Jadi Youtube itu sebenarnya menjelaskan ya, kalau waktu peninjauan itu tergantung berapa lama, berapa cepatnya itu bergantung pada banyaknya antrian orang yang mengajukan monetisasi tersebut Jadi otomatis gitu ya logikanya Semakin banyak orang yang mengajukan, semakin lama kemungkinannya juga peninjauan atau hasil peninjauan itu akan diberikan kepada kalian Otomatis kan karyawan Youtube-nya harus bekerja lebih keras lagi karena makin banyak orang yang mengajukan Tapi kalau misalnya antrian lagi sedikit, itu bisa hoki kalian kayak mungkin waktunya akan lebih cepat Youtube sih bilangnya paling enggak kalian itu dari proses peninjauan itu bisa sebulan Nanti akan ada email yang masuk ke channel kalian, ke email kalian gitu, apakah kalian diterima atau mungkin ditolak Nah, tapi beberapa waktu lalu, aku mau ceritain terkait dengan cerita subscribernya aku Dia berhasil untuk proses peninjauan cuma 2 hari Oke, jadi disini aku mau kasih penjelasan dulu di awal Nah, aku buat tutorial ini karena beberapa waktu lalu ada subscriber sekaligus followers aku yang ngedem aku di Instagram Namanya Anggun, Hai Anggun Nah, jadi Anggun ini sudah mencapai 1000 subscribers dan 4000 jam tonton atau 4000 jam tayang waktu publik Itu adalah 2 persyaratan yang wajib kalian penuhi jika kalian pengen memonetisasi channel kalian Nah, tapi karena Anggun sudah mencapai kedua syarat ini namun dia belum juga ada kabar nih peninjauannya diterima atau enggak Kayak gitu kan, jadi tulisannya tuh masih kayak diproses kayak gitu Nah, kemudian aku liat-liat seharusnya sih dia udah bisa mulai peninjauan ya Dan ternyata pas tadi paginya itu, dia kan ngecat aku rada siang gitu ya Terus pas pagi-paginya ternyata dolarnya dia tuh tiba-tiba warna hitam Tapi bukan hitam yang coret ya, cuma hitam gitu aja Nah, setau aku kalau misalkan dolarnya itu sudah warna hitam itu tandanya sebenarnya kalian udah diterima monetisasinya Cuma belum di on-in aja kayak gitu So, di video kali ini aku mau ngasih tau gimana step by stepnya si Anggun ini Yang udah mencapai 1000 subscribers dan juga 4000 jam waktu tonton publik itu Hingga peninjauannya yang cuma 2 hari aja Di sini aku mau kasih tips ke kalian Semoga buat kalian yang sekarang lagi menunggu waktu peninjauan yang mungkin udah lama banget gitu ya Kapan nih disetujuin, kapan nih dapet emailnya dan lain-lain Tonton video ini sampai habis dan ikutin tutorialnya ya Ingat ya, video ini ditunjukkan buat kalian yang sudah mencapai 1000 subscribers Dan 4000 jam tayang waktu publik Jadi kalau buat kalian yang masih di bawah 1000 atau yang masih di bawah 4000 Terus mengharapkan 2 hari dimonetisasi itu aku nggak jamin Karena disini adalah proses peninjauan yang bisa dipercepat bukan tips untuk mencapai itu semua dalam waktu 2 hari Kayak gitu So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja lanjut ke tutorialnya Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya Tutorial ini adalah tutorial untuk mempercepat proses peninjauan kalian Jadi bukan untuk proses mempercepat Gimana caranya cepetin tuh 1000 subscribers atau 4000 jam waktu tonton Dalam 2 hari gitu, nggak ya Ini adalah proses peninjauannya Nah, kalian akan mendapatkan email ke akun Gmail kalian Kalau channel kalian sudah memenuhi persyaratannya Yaitu 1000 subscribers dan 4000 jam tayang Karena kan sebelumnya kalian sudah pilihankan Beritahu saya jika sudah memenuhi syarat Nah, ini dikirimin nih sama Youtube Kalau misalkan, hey kamu sudah mencapai persyaratan ini loh Tahap selanjutnya adalah kita mau kasih feedback Atau menanyakan status channel kita yang sedang ditinjau ini Ke Youtube melalui Youtube Help atau support Google Youtube Nah, disini kalian bisa lihat linknya Tuh, linknya yang kayak gini Nanti akan aku taruh di description box Supaya kalian bisa langsung klik Langsung aja kita enter Kita tunggu Nah, kemudian disini akan muncul kayak Apa ya, pertanyaan kita gitu Kita harus ngisi kayak pertanyaan kita tuh Apa yang mau diajukan ke Youtube Kemudian yang pertama ini Kita isi kayak topik atau hal yang ingin kita tanyakan ke Youtube Nah, kalian langsung aja klik ketik gitu ya Ikutin yang aku ketik Request for monetize Monetize YouTube channel YouTube channel Nah, kalau udah langsung aja klik yang continue Ini kita tunggu Nah, disini akan muncul Kayak pilihan Yang kategori ini Kalian klik kemudian kalian isi Kalian pilih yang monetize YPP, Superchat, dan Merch Ini kalian klik Terus juga yang platform Kalian pilihnya itu tergantung dengan Apa ya, kayak platform yang kalian gunakan Nah, kalau aku kan pakai Samsung ya Jadi itu aku pakai Android Disini ada pilihannya Ada Android iOS Juga ada yang web Aku pilih yang Android Kemudian disini ada penentuan Kita tuh siapa sih I am a Please select Ini ada creator, ada viewer Kita kan karena creator ya yang punya channel Jadi kita kliknya creator Langsung aja pilih continue Nah, setelah sudah muncul Kolom yang ketiga ini Ini tuh buat kayak ngejelasin Apa sih maksudnya kita Mau nanya Youtube tuh seputar apa Kalian bisa langsung aja copy Kalimat yang persis Sama kayak aku Nanti akan aku taruh di description box ya Nah, kemudian Di kolom yang di subscribe and post Kalian bisa persis Ikutin kalimat kata-kata aku ini Kalian tinggal kopas aja Aku akan taruh kalimat ini Di description box Kalian bisa cek Jadi disini aku tulis Keterangannya adalah Hello Youtube Good morning I have completed 1.000 subscribers And 4.000 watch hour Here is my channel Nah, disini isi Nama channel kalian Kalian ketikkan Misalkan kalau aku Ironis Adelina Kemudian di bawahnya Kalian isi Pakai link Channel Youtube kalian Nanti aku kasih tau Caranya gimana Dan yang terakhir Please review Gitu kan Thank you Nah, gimana caranya Untuk memasukkan Link channel kalian Kalian bisa buka Tab baru Di browser kalian Langsung aja Kalian Pilih Youtube Dashboard Kemudian Akan muncul Tampilan Ini adalah Creator studio Dari channel kalian Kalian lihat Disini ada yang Lihat channel Kalian klik Nah, ini adalah Tampilan profile Channel Youtube Kita gitu Kita langsung copy aja URL yang ada di atas itu Kita copy Dan kita kembali lagi Ke Tab yang sebelumnya Nah, ini linknya Kita hapus Disini Kemudian kita paste Jadi caranya apa Supaya mempermudah Youtube Untuk Oh, ini loh Channel Youtube Yang hari ini Sandina yang dimaksud Jadi biar gak ketuker Sama orang Atau segala macem Supaya Youtube juga bisa Langsung klik aja gitu Buat nge-reviewnya Lebih cepet kan Nah, udah deh Kalau misalkan kalian udah Nisi Step yang tadi itu Udah isi dengan benar Langsung aja Kalian pilih yang Disini I am not a robot Dan kalian pilih yang Post Dengan begitu Nanti akan Masuk ke dalam Youtube Dan Youtube Akan langsung memprosesnya Seperti itu Ini aku mau kasih tau Pesan yang dikirim juga Sama si Anggun Yang subscribernya aku itu Dan setelah Dia kirim ini Tanggal 5 Januari 2020 Kemudian Tanggal 7 Januari 2020 Tiba-tiba Videonya dia Semuanya Udah ada Dolar hitam Tapi Ini gak ada tanda coretnya Jadi itu Dolar hitam kayak gini Dan aku kasih tau Kalau sebenernya Kalau dolar hitam itu Kalian sudah Dimonetisasi Cuma Belum kalian on in Ini harus manual Aku kasih tau caranya Untuk onnya ya Nah Kalian harus menuju Ke Creator Studio Kalian bisa pake yang Klasik Atau pake yang Youtube Studio yang baru Kita coba aja Pake Youtube Studio Yang lama dulu ya Nah kalo yang pake yang lama Nih aku tadi udah Mencoba doang Untuk ngasih contoh Aku udah upload video Kita pilih yang menu di kiri Yaitu Pengelola video Langsung aja di klik Nah ini akan muncul Video-video kita Nah si anggun itu Tadi Si Dolarnya itu hitam Kayak gini Sama kayak penyaku kan Nah Sementara Kalo dolar aku yang lain Itu udah warna hijau Jadi Buat kalian yang baru Dimonetisasi Dan munculnya Dolar hitam Seperti ini Kalian bisa pilih Edit Di videonya Nah kemudian Di bawah itu Ada Monetisasi Kalian klik Nah disini Yang anggun Tadi lakuin Dia belum Men-on kan Jadi harus kalian Klik on Dan kalian Dan kalian Apa namanya Checklist Semua jenis iklan Yang mau Tampil di channel kalian Jadi ada Iklan bergambar Iklan hamparan Kartu bersponsor Iklan video Yang dapat dilompati Iklan video Yang tidak dapat dilompati Nah kalo misalnya udah Langsung aja Simpan perubahan Nah ini sambil prosesnya Nanti aku akan kasih liat Si dolarnya itu Berubah jadi Warna hijau ya Kita pilih lagi Kita back aja deh Kita back Terus kita refresh Kita refresh Tunggu beberapa saat Dan Tara Dolarnya sudah hijau Artinya Channel kalian Sudah bisa Dimonetisasi Seperti itu Nah kalo tadi Itu kan channel Youtube Youtube studio Nah itu kan bener Dia ternyata Memang monetisasinya Belum di on Setelah aku minta Coba deh Kamu on Gitu kan Dia checklist 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 Di on Dan langsung aja deh Tara Nih Videonya dia Langsung ada Dollar hijaunya Yang awalnya itu Apa Dollar yang hitam Sekian tutorialnya Semoga Berhasil Yap itu dia Tadi adalah tutorialnya Semoga video kali ini Bermanfaat ya Dan Pesan aku ke kalian adalah Semangat untuk Buat kalian yang mungkin Masih sedang berusaha Untuk mengejar 1000 subscribers Dan juga 4000 jam Waktu tonton publik Semangat buat kalian Pokoknya jangan patah semangat Kalo misalkan aku Anggun Atau yang lain tuh bisa Kenapa kalian gak Kayak gitu Jadi Akan ada saatnya Kalian bisa mencapai Dua persyaratan itu Dan aku tunggu kabarnya Kalian dimonetisasi ya Segitu dulu aja Video tutorial dari aku Semoga video kali ini Bermanfaat ya Jangan lupa buat Like this video Subscribe dan comment Dan share ke seluruh Social media Yang kalian punya See you on my next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax